Sorotan lainnya, Sudara Pasca penemuan bom seberat 35 kg di Gunung Cermai, warga di kampung Malaharyu, Kabupaten Majileng, Kajawa Barat, merasa resah dan takut. Kekhawatiran warga kampung Malaharyu karena lokasi penemuan bahan peledak seberat 35 kg milik napi teroris di kaki Gunung Cermai, dekat dengan lokasi warga bertani dan berkebun. Warga khawatir masih ada sisa bahan peledak yang berada di bawah kaki Gunung Cermai dan berbahaya untuk keselamatan warga. Sebelumnya kan ngeri beritahu dulu, setelah itu bom ya kaget. Ada temuan lagi atau gimana itu? Ya ada sedikit khawatiran sih, takutnya ada di lahan pertanian, ada lagi. Cemas, takutnya takut belum ke ini semua, takut. Ya, sebagai warga kita mah was-was lah, takut. Takutnya kan dekat sama area perkebunan kita. Jadi khawatir masih ada sisa, ya? Pihak Polisian Resor Majalengka Jawa Barat memastikan sudah tidak ada bom di lokasi ditemukannya bom, karena pasca penemuan bom, tim Densus 88 sudah mengecek lokasi itu. Setelah ditemukan, Densus 88 langsung meledakan 35 kg bahan peledak milik napi teroris yang disimpan di kaki Gunung Cermai. Polisi juga meminta agar warga Majalengka membantu mengawasi keamanan di lingkungannya dan memberikan informasi kepada polisi jika ditemukan hal yang mencurigakan. Masyarakat dapat membantu Polri dalam menciptakan kampi emas di lingkungannya. Beberapa waktu yang lalu telah diambil oleh Densus 88 bom yang disimpan oleh tersangka teroris, perdakwa teroris yang sekarang masih ada di tahanan. Dan terakhir, diyakinkan bahwa tidak ada lagi bom yang disimpan ataupun tersimpan.